Pemirsa seorang pedagang kaki lima menjadi korban penodongan tiga pria. Uang 8 juta rupiah milik korban dirampas saat sedang menjajahkan dagangan. Terekam video amatir, satu dari tiga pelaku yang ditangkap babak belur di Amuk Masa. Pria ini di Amuk Masa setelah terbukti merampas uang seorang kakek pedagang kaki lima di jalan MP Mangku Negara Palembang, Sumatera Selatan. Meski sempat mengelak saat digeledah, warga menemukan uang jutaan rupiah pecahan 100 ribu diduga milik sang kakek. Peristiwa berawal saat pelaku bersama dua rekannya mengendarai sepeda motor, memepet kakek berusia 75 tahun yang sedang berjualan di pinggir jalan. Pelaku lalu mengancam dan menggasak uang di saku celana korban. Korban sempat melawan namun terjatuh karena didorong. Dua pelaku kabur naik sepeda motor, sementara satu pelaku mencoba kabur dengan angkot berhasil dihentikan sopir ojek online. Terus uang korban di mana? Tarok bojok. Tarok bojok mobil ya? Tapi langsung di jegat warga mobil angkot ya? Terus temen kita yang dua kabur pakai apa? Motor. Motor ya? Teriakan uang rame-rame, jika uang berlari langsung gue kejar, uang itu. Naiklah ke bojok, angkot. Berarti salah satu pelaku naik angkot ya maksudnya? Ya, uang ke bojok. Uang 8 juta rupiah diamankan polisi sebagai barang bukti. Pelaku ditahan di Mapolsek, Kaldi Doni, Palembang, sementara dua rekannya diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainyus, melaporkan. Terima kasih.